Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar apakah mebendajol boleh digunakan pada ibu menyusui nah bagaimana pembahasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman, mebendajol ini merek darangnya permoran merupakan obat untuk mengatasi infeksi kecacingan ya teman-teman nah disini ada data-data cacing-cacing yang boleh digunakan, dibasmi dengan menggunakan obat ini askariasis, trikuliasis, entorobiasis, ancilotomiasis, nekatoriasis infeksi cacing campuran ya teman-teman nah cara kerja obatnya seperti ini, mebendajol menghambat ambilan glukosa nah yang menjadi pertanyaan boleh nggak digunakan pada ibu menyusui nah jadi obat ini umumnya digunakan pada anak di atas 5 tahun, orang dewasa dan untuk anak di bawah balita, anak balita itu tidak dianjurkan nah kenapa? karena dia disini dosis anak di atas 5 tahun sama dengan dewasa nah obat ini tidak boleh digunakan untuk anak balita jadi selama menyusui nanti obat ini akan tersekresi kepada bayinya sehingga tidak dianjurkan ya teman-teman untuk ibu yang sedang menyusui nah teman-teman boleh berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan selama menyusui semoga bisa menjawab ya teman-teman jadi kesimpulannya selama teman-teman sedang menyusui sebaiknya tidak menggunakan obat mebendajol ini semoga membantu salam sehat selamat menikmati